ide yang digunakan dalam development stm324 ada banyak ide ada versi yang berbayar juga ada versi yang tidak berbayar contoh untuk versi yang berbayar ada KLM3 ada Atolik dan ada IER versi berbayar ini mengharuskan kita untuk membeli lisensi membeli lisensinya dahulu agar kita dapat menggunakan software ID nya untuk ID yang tidak berbayar contohnya adalah Eclipse dan ada kukops koide dimana kukops koide ini akan kita gunakan sebagai development stm324 nantinya ini merupakan environment yang ada di kukops koide di dalam koid environment nya ini terdapat fasilitas repository dimana kita dapat mencari file-file yang nantinya kita butuhkan terhadap development microcontroller kita kita cukup dengan menggunakan klik atau centang pada peripadal yang akan kita butuhkan dan software ini akan otomatis menambahkan file-file yang dibutuhkan misalnya kita membutuhkan S2C kita cukup mencari tangannya seperti ini dan file akses S2C akan otomatis tertambahkan dalam file development di sini dan juga terdapat fasilitas direct flash atau download program secara langsung dengan menggunakan debugger stlink juga kita dapat menggunakan debugger ini untuk untuk mendebat microcontroller kita tentunya kita harus mempunyai hardware stlinknya terlebih dahulu dalam environment ini kita juga dapat membuat project dengan mudah karena sudah ada white wizardnya kita dapat mempunyai hardware stlinknya terlebih dahulu kita pilih manufakturnya kita pilih line family nya di sini ada 4 discovery kita pilih dan di sini juga disediakan peripadal peripadal yang bisa kita pilih seperti tadi untuk menambahkan file-file yang akan dibutuhkan dalam project kita dan disarankan untuk menggunakan code IDE versi 1.7.8 ini adalah versi final yang stabil yang minimal bug nya karena sudah ada versi 2 titik sekian beta dalam versi tersebut masih banyak terdapat bug sehingga disarankan untuk menggunakan versi yang 1.7.8 untuk dapat menggunakan IDE ini kita dihabiskan menambahkan toolchain atau gcc dimana gcc ini akan digunakan sebagai compiler dari program korban kita menjadi kode-kode hardware untuk microcontroller kita untuk instalasi software ini cukup mudah cukup download kita dihabiskan softwarenya atau programnya kita cukup membutuhkan 2 file ini installernya ini adalah installer untuk IDE nya dan ini ada gcc atau compiler nya kita cukup install kita cukup install lalu install gcc kita cukup meletakkan dimana gcc ini akan berada karena saya sudah install karena saya sudah install di komputer ini maka tidak usah nanti ketika sudah terinstall 2 aplikasi tersebut silahkan buka ide nya lalu ke project select tool chain part untuk mengaplikasikan gcc yang sudah terinstall kita terus di mana di sisi yang sudah terinstall di komputer yang kita gunakan misalnya kalau di PC ini ada di ada di drive-in di sisi tool chain kita pilih pin ok ketika sudah terdeteksi apakah ada gcc kita dapat menekan tombol ok dan ID ini akan siap untuk digunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih